selamat menikmati 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 Dan sampai sekarang berkembang Menjadi banyak banget Produk yang cokomori Sekarang yang terbaru cokomori Coklat gitu teman-teman Ini anak-anak dikasih tester ya teman-teman Untuk makan coklatnya Dan ini coklatnya Menurutku recommended ya teman-teman Ini enak beneran enak Apalagi yang rasa strawberry Saya suka banget jadi Enak moist gitu Ini anak-anak seneng banget teman-teman Dan ternyata Orang dewasa atau orang tuanya Pun boleh untuk Mencicipi secara gratis Dan boleh Porsi apa saja tidak Dibatasi teman-teman Jadi boleh ambil banyak gitu Tapi saya cuma ambil satu Ini ternyata boleh ambil banyak Saya setelah selesai melakukan Aktivitas indoor Kemudian anak-anak akan dibawa Ke outdoor ya teman-teman Ke dalam Untuk ke tempat peternakan Tapi ini tuh bukan peternakannya ya Hanya untuk simulasi aja Sebagai contoh gitu teman-teman Ya sama seperti yang di tempat yang lain ya Di daeripan juga sama Dairy lane yang itu juga sama kayak gitu Cuma ini tempatnya gak terlalu luas teman-teman Tapi bersih dan Sepertinya ini tuh kayak lebih Home banget gitu Gak luas tapi nyaman Bikin anak-anak puas gitu teman-teman Ya menurut saya Konsep dari Chimori Riverside ini Sebenarnya tuh Untuk orang tua yang gak terlalu Suka explore yang Jauh yang capek-capek yang ekstrim kayak gitu ya teman-teman Jadi ini cocok gitu disini Jadi kita orang tua bisa sambil makan Dengan tenang nyaman di pinggir sungai Dengan suara air gitu ya teman-teman Tapi anak-anak bisa tetap nyaman Dengan explore di sebelahnya gitu teman-teman Ini cocok banget kayak gitu Untuk yang para kaum mager Tapi pengen tetap ngajakin anak-anaknya Aktivitas di luar Untuk kasuh gitu teman-teman Ini cocok disini Nah ini lokasi pertama Kita ke kandang Sapi Perah teman-teman Ini anak-anak berbaris Dan sedikit ada games Dan tanya jawab teman-teman Jadi begitu seru gitu Dan menhibur Terus lanjut nanti anak-anak Akan mencoba untuk memerasapi sendiri Terus lanjut nanti anak-anak 8 tahun Tepat lagi 8 tahun 10 tahun 10 10 Itu umurnya berapa 5 5 5 5 6 5 6 6 Tadi teman-teman masih ingat kak Tapi itu ada dibagi menjadi dua jenis Ada jenis sampai apa aja Sapi perah Sapi perah dan pedaging Perah sama sapi pedaging Betul Karena kita di Cimori Kita menggunakannya jadi sapi perah Teman-teman nih Tempat di depan Teman-teman tadi kakak mau mau tanya Teman-teman disini umurnya berapa 6 tahun 6 tahun 5 tahun Yang 5 tahun berarti teman-teman Kayak mori Kayak kopi Kalau sapi yang perlu bisa menghasilkan susu Sapi itu perlu bisa menghasilkan atas teman-teman Jadi perbedaannya teman-teman boleh dilihat di depan Perbedaan sapi yang sedang bisa menghasilkan susu sama yang belum Teman-teman boleh dilihat Ya Kelihatan gak? Ya Jadi kalau Terima kasih Kau mau bersih teman-teman apa? Sapi Sapi Kau mau bersih sapi Aduh Oke Tuan-tuan semua Kau lemong mori sehari matinya banggali Mori itu hanya menggunakan air bersih sapi ya teman-teman Yang boleh jadi kembali Ayo Ayo Gak ada bojir Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Jangan kembali Gak apa Gak apa-apa Kira Nah selanjutnya Anak-anak akan dibawa ke kandang unggas nih Nah disana itu Akan banyak hewan-hewan unggas Seperti Burung kakak tua Ada juga burung hantu Terus ada burung merpati Ada ayam Dan banyak lagi nih teman-teman Nah terus Untuk yang tidak memakai tiket Paket ya teman-teman Mungkin akan dikenakan biaya lagi Seperti 15 ribu atau 10 ribu Nah ini kebetulan Sepertinya boleh cash Boleh cash atau Curious ya Tapi waktu itu tuh ada sih yang bayar cash Itu saya lihat teman-teman Nah ini Kemudian selanjutnya Si adek itu ceritanya lagi Ngambek nih teman-teman Karena gara-garanya Ditinggal teman-temannya tuh Ke atas Sama kita kecingkatan Si adeknya sibuk Melihat ular Begitunya Begitunya Kemudian ke atas Mungkin kita kejumpulan teman-teman Kita sisuli mereka Nah ini sekarang kita sudah di atas Teman-teman Nah akhirnya Kita sudah di atas Dan ternyata Disana tuh jalannya gak panjang Teman-teman Buntu Jadi kita harus putar balik lagi Gitu deh Si adek juga udah mulai mood nih teman-teman Nah setelah Setelah semua rangkaian acaranya selesai Akhirnya kita melakukan aktivitas bebas Selama masih dalam wilayah Sumori Riker Chai Jadi kita boleh eksplor kemana aja Dipersilahkan Dan tanpa Lagi nih Jadi Ada air penuh Aquarium Terima kasih Terima kasih Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasku Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Tentang kampaku Apa jadinya aku Tak bisa baca Tulis Nah alhamdulillah selesai Sudah aktivitas hari ini Terima kasih telah menonton Sampai habis Jangan lupa Untuk terus dukung channel saya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton